Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu balik lagi bersama mimin disini di channel story by Oke kali ini mimin bakal bahas alur cerita manfaat terbaru dengan judul Oke mimin akan jelasin sebelumnya Buat kalian yang mau tau judul asli dari manhua yang mimin bahas Silahkan gabung ke channel telegram Karena kalau di youtube itu rawan sekali memakai judul aslinya Rawan kena ciduk cuy Oke maka kali ini mimin akan juduli manhua ini dengan judul Ketika si hobi turu menjadi dewa overpower terkuat di dunia ini Oke mantap kan Oke sebelum masuk ke alur cerita ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel story by Agar kita lebih semangat lagi dalam membuat kontennya Dan agar di bulannya kita bisa tembus di angka 10.000 subscriber Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami juga yang udah kita cantumin di deskripsi Dan tentunya buat kalian yang ingin menyawar atau mentraktir copy team Baik kalian bisa melalui link berikut ini Oke gak usah banyak bacok Gak usah banyak cincong Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Di tengah gunung Hemelpiece Kesatria naga api agni Di peringkat 13 di Korea berjalan di tanah yang tertutup lahar Dia menggunakan sepatu boot tahan api dan buff Tetapi panasnya cukup kuat untuk melewati sepatu bootnya yang tahan itu Jelas bahwa orang biasa tidak tahan panas Atau memiliki peluang bertahan hidup di tempat seperti ini Tempat itu memiliki item kelas legendaris Yang disebut hati naga api Yang hanya dapat diperoleh dari naga api yang muncul Di ruang bawah tanah rahasia pegunungan Hemelpiece Agni yang egois percaya bahwa item itu terbaik untuknya Karena memiliki semua atribut api Dia siap untuk melawan naga yang tertidur di dalam penjara bawah tanah Saat dia bergerak maju Dia melihat seorang pria tidur di lantai tanpa benda tahan api apapun Agni pun terkejut melihat bagaimana pria itu bisa bertahan ketika dia sendiri Yang diperlengkapi sekaligus memiliki kekuatan luar biasa Masih bisa terkena panas Saat dia melihat lebih dekat Dia menemukan sarung tangan Aksesoris kelas legendaris dan sepatu Agni berpikir pada dirinya sendiri bahwa pria yang tidur pasti cukup kuat Karena dia tidur tepat di depan ruang bawah tanah naga di samping wilayah lava Dia berencana menyerangnya untuk mengatasi tingkat ketahanan api pria itu Dia menganggap pria itu adalah renker tidak resmi Karena dia sudah mengetahui seratus renker terkenal Dan pria ini bukan salah satu dari mereka Dia tidak ingin lengah dan menyerang pria itu Tetapi dia menyadari bahwa serangan naga apinya telah dihindari Saat pria itu menghindari serangan Agni Dia berdiri masih dengan mata tertutup dan berjalan sambil tidur diaktifkan Agni terkejut dan menyerang bolak balik Untuk mempertahankan diri dari serangan apapun Dia menggunakan perisai skala naga api Yang memiliki kekuatan pertahanan paling besar diantara item-itemnya Dengan rantai melilit pria itu Hampir mustahil bagi Agni untuk menyerangnya Dengan demik yang diterima Agni hampir mustahil baginya untuk menanggungnya Dia melihat makhluk besar di belakangnya yang tiga kali lebih kuat dan besar Saat dia melihat makhluk itu dia terpaksa keluar dan mati Beberapa jam kemudian lelaki yang tertidur itu bangun lagi Dan kagum dengan emas dan pedang yang diterimanya Karena dia sendiri sedang tidur Energinya diaktifkan dan dipertahankan Seterta melindunginya dari serangan Agni Saat kami melanjutkan Kami mengetahui bahwa pria yang tidur itu adalah keturunan Thanos Dengan peringkat kelas dewa Lee Hyun Sung datang terlambat ke kantornya Dan dimarahi oleh manajernya Anggota staff lainnya merasa kasian pada Hyun Sung Karena dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dan selalu tepat waktu Mereka membahas bagaimana kepala departemen iri pada Hyun Sung Karena dia lulusan SMA yang percaya diri dengan pekerjaan di perusahaan besar Dia juga rajin bekerja dengan baik dan populer di kalangan pekerja wanita Hyun Sung menyadari bahwa jika dia dipacat Mungkin akan sangat sulit baginya untuk mencari pekerjaan lain Dia mengendalikan amarahnya dan melakukan apa yang diperintahkan Dia pun pergi untuk membeli kopi untuk manajer kepala departemennya Dan merenungkan bagaimana dia harus memenuhi semua biaya pengobatan saudara perempuannya serta biaya hidupnya Dia ingin berhenti tetapi tidak memiliki banyak kesempatan sebagai lulusan SMA Saat dia pulang dia bertemu adiknya Hyun Ah Dia bertanya padanya apakah dia sudah makan malam dan sepertinya sangat mengkhawatirkannya 6 tahun lalu Hyun Ah mengalami kecelakaan bersama dengan orang tuanya Dan mereka meninggal saat menghadapi luka-luka dan kehilangan kemampuan untuk berjalan Hyun Ah telah dewasa lebih awal dari yang seharusnya Dia sangat trauma dengan peristiwa masa lalu dan telah menyalahkan dirinya sendiri Sejak kecelakaan itu terjadi saat orang tuanya pergi makan malam atas desakannya Dia sekarang secara bertahap pulih dari trauma dan menjadi lebih baik Itu semua berkat game virtual reality yang mulai dia mainkan atas rekomendasi dokter Itu adalah game realitas virtual yang memanfaatkan dunia yang jauh lebih besar dari bumi yang sebenarnya Ini dikenal sebagai ID Sudah keluar selama lebih dari setahun dan mempertahankan sejumlah besar pengguna Hyun Sung membuat adiknya pergi tidur dan memastikan dia merasa nyaman Dia kemudian menuju kamarnya dan menyatakan bahwa ketika dia membeli kapsul untuk saudara perempuannya Dia juga membeli satu untuk dirinya sendiri karena dia percaya waktu mengalir berbeda dalam permainan dibandingkan dengan kehidupan nyata Untuk setiap jam yang berlalu dalam waktu nyata 5 jam berlalu di dalam game Dan dia membelinya untuk tidur alih-alih bermain game Dengan menggunakan ini dia dapat dengan mudah mengejar tidurnya Dia terhubung ke dunia maya dan kembali tidur Hyun Sung bangun dan senang dia telah tidur selama 6 jam di dunia nyata Dia bersiap untuk mendapatkan makanan dan menyadari telah terjadi perubahan di kelasnya dalam game Dia telah diangkat ke kelas peringkat dewa keturunan Tananos Dia mendapatkan daftar statistik di layar yang tidak dapat dia pahami karena dia bahkan belum lulus tutorial Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia bisa mendapatkan banyak uang dalam permainan Dia lock out dan mengatakan masih ada laki yang perlu dia pelajari tentang game tersebut Hyun Sung sedang membuat sarap untuk dirinya dan saudara perempuannya Ketika dia mendengar dia memanggilnya dari seberang ruangan Dia membantunya duduk di kursi roda dan dia berjalan ke kamar mandi Hyun Sung senang game tersebut telah membantu Hyunas sejak dia asyik dan senang berada di dunia maya Saat dia di kamar mandi dia berdiri dan berhasil berjalan seperti yang dilakukan di dalam game Dia jatuh ke belakang tetapi mengatakan dia membutuhkan lebih banyak latihan dan kekuatan otot Untuk mulai berjalan dengan kedua kakinya lagi Dia cenderung merahasiakan dari Hyun Sung bahwa kondisinya sudah mulai membaik Hyun Sung telah tiba di kantornya dan mengeluarkan surat pengunduran diri sebagai manajernya Manager itu keras kepala dan memberitahu Hyun Sung bahwa dia tidak dapat mengundurkan diri karena masalah kecil yang terjadi kemarin Dia mengatakan kepadanya untuk mulai bekerja dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa Dia juga mempermainkan perasaan Hyun Sung memberitahunya bagaimana adik perempuannya yang terluka bisa menderita jika dia berhenti dari pekerjaannya Tetapi Hyun Sung bersikerasa dan pergi berkata aku berharap tidak akan pernah bertemu dengannya lagi Dia menuju ke zona PC untuk mempelajari lebih lanjut tentang game tersebut Dia senang telah meninggalkan pekerjaannya untuk mulai menghasilkan uang dari permainan Dia menggunakan PC untuk mengumpulkan informasi tentang permainan Dia pun terkejut mengetahui bahwa semakin ada naik level semakin sulit untuk meningkatkan levelnya Anda bisa menggiling sepanjang hari dan masih belum naik level Dia menyadari bahwa dia membutuhkan pengalaman 5 kali lebih banyak daripada serdadu biasa untuk naik level yang lebih kuat Dia agak menunda tapi dia menganggapnya sebagai tantangan Dia membayar kapsul dan memutuskan untuk menggunakannya selama 9 jam Saat dia duduk di kapsul permainan diaktifkan Dia tidak ingin menggunakan poin kemampuannya yang tersisa dan juga tidak yakin dengan keahliannya Jadi dia memutuskan untuk tidak menggunakannya Di dalam game dia adalah keturunan Tananos yang ternyata adalah entitas kematian dan tidur Dia adalah entitas ilahi terkuat dan sering menikmati mengambil bagian dalam kenakalan juga Karakternya sedemikian rupa sehingga dia tertidur terlepas dari waktu Statistiknya akan meningkat hanya dengan tidur Dia juga bisa mendapatkan DP dengan lebih banyak tidur Ini berarti dia bisa mendapatkan item dari toko DP dan tidak akan kehilangan satu pun dari mereka bahkan jika dia mati Bahkan dalam tidurnya AI pada level yang sama akan mengontrol karakternya Jika seseorang menyerangnya negara akan diaktifkan Dia juga bisa menggunakan senjata apapun yang dia inginkan Dia terpaksa tidur karena narkolepsi Tananosnya telah diaktifkan Yunzung selesai dengan permainannya dan kagum dengan keterampilan yang dimilikinya Sementara itu Hyuna berada di rumah sakit rehabilitasi Profesor psikologi Lemina meyakinkannya bahwa dia pada akhirnya akan mulai berjalan Karena tidak ada masalah psikologis melainkan masalah fisik yang menghentikannya Lemina memberitahu Hyuna untuk memberitahu kakaknya tentang cara dia membiayai sendiri semua tagian biaya rehabilitasinya Hyuna mengatakan dia tidak bisa memberitahunya karena dia tidak percaya dia mendapatkan penghasilan dari permainan Dia memutuskan untuk mengejutkannya sekaligus dengan cara dia meningkatkan fisik dan mendapatkan penghasilan dari permainan Segera setelah itu dia menerima telpon dari kakaknya yang menanyakan keberadaannya Dia menjawab mengatakan dia keluar jalan-jalan dengan pengasuh Ah Juma dan akan kembali sebentar lagi Dia tiba di rumah dengan Ah Juma Yunsung meminta Ah Juma untuk pulang dan beristirahat karena dia ada di rumah dan akan menjaga Hyuna Dia membawa Hyuna ke kamarnya dan dia khawatir dia mungkin telah menemukan kebenarannya Dia mengatakan padanya bahwa dia berhenti dari pekerjaannya dan sekarang akan menghasilkan uang melalui ide Hyuna senang dan senang mendengarnya sesuatu yang dia selalu ingin kakaknya lakukan Dia terbuka tentang membayar tagian dan pengeluhan rumah sakitnya melalui permainan Dia bilang dia di level 331 dan berada di peringkat 1000 teratas Yunsung terkejut dan senang menyaksikan saudara perempuannya menjadi dewasa dan mandiri di usia yang begitu muda Dia tidak membagikan level atau peringkatnya dan mengatakan dia akan mencapai 1000 teratas dalam 3 bulan Hyuna merasa sulit untuk percaya dan mengatakan dia sudah lama tidak bermain Hampir mustahil baginya untuk mencapai level dalam 3 bulan Sedangkan dia membutuhkan waktu hampir setahun Yunsung menuju ke kamarnya untuk masuk dan mulai bermain Di dunia maya dia memutuskan untuk pindah ke tempat yang berbeda Dia heran dengan cara statistiknya yang meningkat saat dia hanya tidur Dia sampai ke pusat desa Dia menggunakan gerubang yang mengarah ke tutorial dengan memindahkan individu tersebut Dia diteleportasi ke tutorial dan menyaksikan berbagai senjata Dia memilih yang dia kenal Dia memilih pedang pemula Dia seharusnya menyerang orang-orangan sawah untuk mendeteksi keahliannya Saat dia melakukannya dia bisa pindah ke desa pelihannya dan juga mendapat gelar Pemula yang mengerikan Dia kemudian memilih untuk mendaftarkan namanya sebagai anonim dalam permainan Terutama agar dia dapat mengejutkan saudara perempuannya dengan keterampilan yang dia miliki sebagai serdadu tidak resmi Dia kemudian memilih kota DHA yang merupakan kota paling bermasalah dan terkenal Di antara kota-kota pemula Dia memilihnya karena ada desa Orch Di dekatnya dan Orch pada dasarnya adalah monster yang levelnya antara 30 dan 40 Yang membuat hampir mustahil bagi seorang pula untuk membunuh mereka Hyun Sung siap untuk membunuhnya dan naik level seperti orang gila Hyun Sung memasuki kota DHA dan orang-orang bergegas ke arahnya Karena sudah lama sejak mereka kedatangan tamu Mereka ditunda oleh Hyun Sung sebagai noob Dan mereka semua kembali bekerja Dia bertanya kepada penjaga di mana monster biasanya tinggal Dan penjaga memperingatkan dia untuk tidak pergi ke sana Karena mungkin ada lendir asam yang membuat serangan dengan menyemburkan asam yang berpotensi melelehkan perlengkapan anda Dan bahkan rambut anda jika menyentuhnya Hyun Sung tidak menganggap serius peringatan itu dan maju menuju desa Dia menemukan lendir asam ketika dia bergerak maju dan terkejut dengan kecepatan lendir itu mengeluarkan asam Hyun Sung membela diri dengan bantuan pendangnya dan menyerang balik Dia berhasil mengalahkannya dan mendapatkan poin pengalaman Setelah mengalahkan lendir asam Dia melanjutkan dengan meminta penjaga desa Orch untuk membunuh para Orch Mereka terkejut dan menesehatinya untuk kembali ke kota lain dan tidak menyerah begitu saja pada hidup Mereka juga memberinya sejumlah uang memperlakukannya seperti pengemis Dia kecewa dan maju lebih jauh untuk menemukan para Orch Dia menyaksikan langkah-langkah sebesar monster dan tahu dia telah tiba di tempat yang dia cari Dia melangkah lebih jauh dan bertemu monster Dia mengumpulkan keberanian untuk melawan mereka Dan saat para monster memperhatikannya mereka melakukan gerakan yang tidak perlu sebelum menyerangnya Ia mendapatkan satu DP dari mimpi Thanos dan berhasil menghabisi Orch tersebut Saat lebih banyak Orch berbaris ke arahnya dia berkata dia akan menyiapu seluruh desa Orch merah seperti yang dia lakukan dengan yang ini Dua penjaga sedang berbicara satu sama lain dan Hyunseung muncul Mereka menyadari bahwa mereka telah berhenti dan memperingatkannya agar tidak masuk ke dalam wilayah para Orch Tetapi dia masih berhasil pergi dan kembali dengan selamat Hyunseung menunjukkan kepada mereka kulit dan tulang Orch yang dia kumpulkan untuk dijual Dia bertanya kepada mereka tentang toko tempat dia biasa menjual Mereka mengantarnya melalui alamat dan saat dia masuk ke dalam dia menunjukkan kepada pria itu materi Sontak penjaga toko itu tampak terkejut dengan keahliannya karena dia berhasil membunuh 50 Orch Para penjaga mengatakan dia telah mendapatkan 150 emas untuk semuanya Dan 150 emas sama dengan 15 ribu won di dunia nyata Hyunseung kagum karena dia mendapatkan lebih dari gaji normalnya Dia melanjutkan untuk membunuh lebih banyak Orch dan menyadari bahwa dia telah bermain game selama lebih dari 10 jam sekarang Jumlah Orch juga berkurang Itulah sebabnya dia memutuskan untuk kembali ke desa Dia ingin melawan boss atau monster elite tetapi menyadari dia tidak cukup kuat untuk itu Karena itu membutuhkan setidaknya satu keterampilan serangan Saat memperiksa poin kemampuannya dia menyadari bahwa dia membutuhkan lebih banyak MP Agar dia dapat menggunakan keahliannya dengan lebih bebas Dia telah mencapai level 19 dan memutuskan untuk mendapatkan item dari toko DP Dia mendapatkan belati baja dan cincin batu darah yang merupakan barang langka yang dibuat dengan mineral Yang dibentuk dengan mengumpulkan darah Dia kemudian menerima barang unik bernama tongkat Ayla Yaitu tongkat yang digunakan oleh Sain Ayla seorang wanita jahat Itu diberikan kepadanya oleh suaminya yang memiliki kekuatan besar Item kelas berikutnya adalah senjata tambahan Dan dia yakin itu hanyalah item yang tidak produktif Yang terakhir-akhirnya menjadi barang legendaris Dan saat dia menerimanya dia menyadari itu adalah telur Yang tidak ada gunanya Yunzung merasa sangat disayangkan tidak menerima sesuatu yang berguna dari item crit Ots menyerangnya lagi tapi dia berhasil menyingkirkannya menggunakan keahliannya Dia sekarang melanjutkan dan mendapatkan keterampilan kelas Skill grade normal yang ia dapatkan adalah peningkatan 10% dalam kecepatan larinya Skill grade langka yang dia terima adalah magic bullet fire yang bergantung pada mana Keahlian uniknya adalah lagu berserker Yang berarti semakin banyak orang semakin sering dia mengayunkan pedangnya Keahlian heroiknya adalah rayuan sireni yang merayu semuanya dalam radius 100 meter Skill legendaris yang ia terima adalah rantai penuai yang akan digunakan pada musuh dalam radius 30 meter Di kantor pusat perusahaan yang membuat ide permainan Pemimpin tim Jo Min Bu memantau Yunzung dan keahliannya Dia memberi tawur akan satu timnya untuk menambahkan Yunzung ke daftar teratas Mereka diberitahu bahwa Lee Yunsung juga menggunakan toko DP Mereka terkejut dengan jumlah kontrol yang dimiliki Yunsung Karena dia hanya bisa mencapai daftar teratas dengan menggunakan keterampilan kontrolnya Mereka terus memantau apa yang dia terima dari toko dan senang Dia belum menerima sesuatu yang berguna sampai mereka menyaksikan produk Iris yang gagal Yang merupakan salah satu objek terpenting dari inti untuk pencarian Iris Mereka bergerak ke arah pemantauan keterampilannya Sambil menunggu untuk melihat skill yang diterima Yunsung Pemimpin tim berharap Yunsung tidak menerima skill serangan Sambil melihat keahliannya Pemimpin tim yakin bahwa Yunsung akan membersihkan desa dari Orch Dan akhirnya sampai ke ruang bawah tanah juga Sementara itu Yunsung selesai menerima skill dan item Dia bisa tidur dan karakter akan berburu sendiri menggunakan skill sleepwalking Dia berpikir bahwa berhenti dari pekerjaannya adalah keputusan terbaik yang pernah ada Dan memenangkan hampir 10 ribuan dalam waktu kurang dari 3 jam Adalah sesuatu yang bahkan dia tidak dapat antisipasi Dia menyadari bahwa saudara perempuannya berada pada level yang lebih tinggi Dan dia pasti menghasilkan banyak uang dari permainan tersebut Dia kemudian menuju ke desa untuk membunuh boss Dia memasuki desa Osmerah dan menyaksikan dua monster elite bernama Shaman Dia pertama kali menggunakan keterampilan rayuan siren untuk membuat monster kecil tergoda Dan akhirnya boss kenya keluar Dia bergerak ke arah itu dan menggunakan rantai penuai untuk mempertahankan diri dari serangan yang tak terhitung jumlahnya Dan juga menyingkirkan monster boss dan yang kecil Dia menerima 50 DP dan memperoleh peta rahasia kurang Yunsung kagum dengan cara dia berhasil membunuh mereka semua Dan dia bertanya-tanya apakah ada item yang dapat membantunya mengumpulkan sisa-sisa Orch Dia kemudian membuka peta dan menyadari bahwa ada ruang bawah tanah tersembunyi yang disebutkan di peta Mengikuti peta dia telah mencapai penjara bawah tanah yang tersembunyi Dia tahu dia akan menghadapi monster elite yang dianggap monster biasa di ruang bawah tanah Tetapi memiliki keahlian khusus Dia memasuk dari pintu ruang bawah tanah Berdua agar dia naik level dengan gila-gilaan dan membersihkan area monster Dia adalah penemu pertama dari ruang bawah tanah Dan jika dia berhasil menyingkirkan monster Pengalamannya akan meningkat 2 kali lipat Dia memiliki 2 skill yang bisa dia gunakan di dungeon Yaitu rantai penuhai dan tembakan peluru ajaib Monster elite muncul dan Yunsung menyerangnya dengan pedang Lalu menggunakan peluru api ajaib untuk menyingkirkannya Dia menyadari tidak ada kerusakan besar yang dilakukan pada makhluk itu Dia kemudian mengetahui keterampilan dan pula makhluk itu Dan akhirnya dengan peluru ajaib dia menghabisinya mendapatkan poin pengalaman Dia yakin dia akan mendapatkan 5 level begitu dia menyingkirkan semua 50 level Sementara itu Hyuna dan pengasuhnya akan pergi ke rumah sakit rehabilitasi Hyuna bertanya-tanya level apa yang akan dicapai kakaknya sekarang Dia melewati sekolah dan berharap dia bisa pergi ke sana seperti gadis lain Dia masih senang telah menemukan teman baik dalam ide Hyuna memberitahu Lemina profesor psikologi tentang taruhan yang dibuat Yunsung dengannya Untuk mencapai seribu teratas dalam 3 bulan Dia menganggap dia akan memenangkan taruhan Di penjara bawah tanah Yunsung mengatakan dianya tinggal bersama mini boss dan boss Dia tidak bisa menggunakan rantai penuai untuk serangan kecil Saat dia menuju ke pintu tempat boss Ots berada Dia bertemu dengan Ots yang tak terhitung jumlahnya yang secara bertahap muncul Saat Yunsung bertemu dengan mereka Dia menyadari gerakan pulanya berbeda dari yang sebelumnya Dia yakin dia bisa membunuh mereka semua dengan rantai penuai Tapi menyimpannya untuk boss Dia menggunakan peluru dan pedang ajaibnya untuk membersihkan area tersebut Membunuh dan mengalahkan hampir semaruh pendendam dukun Orch Dia telah naik level dan berharap untuk membunuh boss Dia kemudian dibawa ke ruang bawah tanah lantai 2 Dimana dia yakin akan ada lebih banyak monster yang harus dia bunuh Di markas ruang manajemen pengguna Yunsung sedang terpantau Mereka menyebutkan bagaimana ketua tim Min Yura Khawatir Yunsung menjadi bagian dari keturunan Tananos Sementara hanya menjadi seorang pemula Min Yura menciptakan keturunan Tananos untuk jalan cerita dan dunia Dia tidak pernah bermaksud agar kelas itu diambil oleh siapapun Mereka bingung mengapa ada orang yang mau menghabiskan begitu banyak uang Untuk hanya untuk tidur selama 10 ribu jam Mereka sedang diperbarui dan diinformasikan sambil memantau Yunsung Mereka juga diberitahu bahwa Yunsung akan mencapai level 33 dalam beberapa jam Mengejutkan bagaimana pengguna lain membutuhkan waktu hampir seminggu Untuk mencapai level itu Tetapi Yunsung melakukannya hanya dalam sehari saja Dia mencapai puncak dengan sangat cepat Dan para pemimpin tim tidak benar-benar menemukan alasan nyata untuk menghentikannya Di gunung para pertempuran sengit terjadi antara makhluk besar yang memuntahkan energi berbahaya Dan seorang gadis muda yang berhasil melawan balik dengan kebenaran yang maksimal bersama anggota timnya Rin, Uni dan kelompoknya berhasil menyelamatkan teman mereka dari Cyclops Lord Aplotikan Dan akhirnya mengalahkannya Mereka semua menghargai Rin, Uni dan pria tank tua itu salah satu anggota mengatakan Akan lebih mudah melawan Cyclops jika Hyuna hadir Guild pahlawan adalah grup yang terdiri dari 7 anggota guild termasuk Hyuna Pemimpin guild Rin dan Sunny adalah rank legendaris Old tank, STI dan Hyuna adalah rank heroik Sedangkan AI dan Kaiser adalah rank unik Mereka membahas Hyuna dan bagaimana dia ingin mengundang saudara laki-lakinya yang merupakan pemula Dan Rin menyebutkan saudara perempuannya yang juga ingin bergabung dan berada di level 50 Semua orang bersama untuk adik Rin bergabung begitu dia mencapai level 100 Secara teori sulit untuk mengumpulkan barang-barang yang anda butuhkan Saat berburu karena anda mendapatkan lebih banyak bahan daripada barang jadi Untuk cenderung membuat sub-akun yang berfokus pada manufaktur Rin bilang dia mungkin harus keluar untuk membantu adiknya Sementara itu mereka berencana membagikan barang-barang Dan semuanya akan mengambil barang-barang yang mereka sukai Sementara itu Hyun Sung telah mengalahkan roh pendendam para prajurit Ots menuju ke ruang bos Saat dia masuk dia kagum dengan makhluk besar dan menakutkan yang dua kali lebih besar dari mini bos Dia memutuskan untuk menggunakan rantai penuai dan sabat kematian di fase 2 Saat Ots bangun dari tidurnya dan mulai mengaum Hyun Sung ketakutan dan mulai kehilangan penglihatannya Dia menyadari dia mulai tertidur selama pertempuran Hyun Sung telah memasuki ruangan tempat bos Ots sedang tidur Keadaan narkolepsinya diaktifkan dan dia tertidur selama pertarungan Orang-orang di markasi dia mendiskusikan bagaimana dia mungkin tidak dapat membunuh monster Seperti Karak meskipun dia memiliki keterampilan somnambulisme Bahkan jika dia mengalahkannya ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan setelah mengalahkan monster itu Setelah 20 menit bertarung dan menggunakan rantai Ripper untuk bertahan dan menyerang Hyun Sung akhirnya berhasil mengalahkan Karak Saat mereka memantau tindakannya mereka menyadari Hyun Sung telah tertidur kembali setelah mengalahkan Karak Karena keterampilan somnambulisme hanya digunakan untuk pertempuran setelah musuh dikalahkan Penggunakan kembali tidur Barang-barang tersebut pada akhirnya akan hilang jika anda tidak mengumpulkannya Orang-orang di markas sudah mengantisipasi ini dan senang Hyun Sung tidak bisa mengumpulkan emas dan naik ke level yang lebih tinggi Tepat setelah Hyun Sung bangun ke kehidupan nyata dia merasa pusing Dia mendapatkan telepon dari Jae Wan temannya dari sekolah menengah yang sangat dekat dengan Hyun Sung Dia bertemu dengan temannya Jae Wan di sebuah restoran hari itu juga Jae Wan mengungkapkan bahwa dia sekarang telah menjadi presiden Dia bilang dia sudah terlalu lama bekerja di bidang pengeditan ini dan membuat video dari aplikasi Idea Kurangnya orang yang mengedit video seperti ini Jadi dia membuka perusahaan pengeditan video yang mengedit video tentang Idea Membuat lebih banyak orang menyadarinya Dia kemudian bertanya kepada Hyun Sung apa yang dia lakukan Dan dia menjawab dengan mengatakan dia sedang mengerjakan Idea aplikasi Dan telah mencapai level 30 hanya dalam 8 jam Jae Wan heran dan meminta Hyun Sung untuk berkolaborasi dan membuat video bersamanya Dia meyakinkan Hyun Sung dengan menceritakan kisah Mitober yang telah menghasilkan jutaan hanya dengan membuat video Hyun Sung mengeluarkan penanya siap untuk menandatangkan kontrak dengan Jae Wan Hyun Sung bertanya kepada temannya apakah ada yang perlu dia persiapkan karena dia tidak perlu paham dengan Mito Jae Wan menjelaskan bagaimana dia hanya perlu masuk dan mengatakan mulai syuting untuk mendapatkan rekaman Dia kemudian harus mengiriminya file dan sisanya akan dilakukan oleh Jae Wan Hyun Sung meminta Jae Wan untuk menangani tabungan untuknya dan uang yang mereka terima akan dibagi di antara mereka Jae Wan merasa tidak pantas mengambil sebagian besar uang karena itu adalah video Hyun Sung Dan dia berat mendapatkan sebagian besar bagiannya Hyun Sung mengingatkannya saat dia meminjamkan uang untuk membayar tagian rumah sakit Hyuna Jae Wan juga berterima kasih kepada Hyun Sung karena dia berteman dan mengulurkan tangan padanya saat Jae Wan dibuli Karena obesitas Hyun Sung pulang dan mulai mencolokkan USB untuk melihat rekamannya Saat dia melakukannya dia mendapatkan sejumlah rekaman dari semua level sebelumnya dan terbaru Dia mengirimkan file untuk level terbaru ke Jae Wan Saat Jae Wan membukanya dia melihat Hyun Sung dalam persona yang berbeda mengenakan tupeng di dalam game agar tetap anonim Saat dia mulai menonton video dia menyadari semua dilakukan dengan sempurna dan dia tidak perlu memotong atau memperbaiki apapun Dia juga kagum dengan keterampilan Hyun Sung dalam game tersebut saat dia membunuh monster dan akhirnya mengalahkan karak sang boss Dia menyaksikan bagaimana Hyun Sung tertidur selama pertandingan dan memperhatikan dengan seksama saat Hyun Sung berhasil mengalahkan bossnya saat tidur Hyun Sung menggunakan rantai penuai untuk mengalahkannya dan sementara Jae Wan menyaksikan semuanya di video Dia heran dan terkejut berpikir itu sangat gila untuk dilihat Hyun Sung terbangun karena pesan Jae Wan saat dia memberitahu Hyun Sung bagaimana dia bergadang semalaman karena video itu Hyun Sung khawatir itu tidak cukup baik untuk diposting di me-tube tetapi Jae Wan mengungkapkan Betul dia terkesan dengan video Hyun Sung dan hanya akan mengerjakannya karena itu yang terbaik Dia memberitahu anggota timnya tentang Hyun Sung dan mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja dengannya Sementara itu Hyun Sung dan Hyuna sedang sarapan bersama Dan Hyuna bertanya kepada kakaknya tentang peringkatnya di game Tapi Hyun Sung menolak untuk memberitahunya Hyuna bertanya-tanya apa kemungkinan peringkat dan level kakaknya dalam game Dan sementara Hyun Sung sibuk mengunyah makanannya Dia secara tidak sadar mengungkapkan bahwa dia berada di level 30 dan baru 8 jam sejak dia memainkan game tersebut Hyuna akhiran dan mengatakan dia cocok untuk quilt dan dapat ditambahkan sebagai anggota baru jika dia ingin menjadi bagian darinya Hyun Sung masuk kembali ke dalam game dan siap untuk melihat notifikasi baru yang dia terima Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua barang yang selalu dia kumpulkan sebelumnya di penjara bawah tanah Dia kemudian menerima skill yang telah dia terima dan kagum telah menerima skill serangan yang sangat berguna dan dapat digunakan tanpa MP dan DP Ini adalah keterampilan tingkat ilahi Dia kecewa dia tidak mengumpulkan barang tapi senang dia tidak mati selama pertarungan dan berhasil mengalahkan Kara Karena keahliannya meningkat dia dapat dengan mudah menggunakan produk gagal Iris yang merupakan senjata tambahan Dia menempelkannya ke pedang dan pedangnya ditingkatkan ke versi yang lebih baik Dia mencari tempat yang seharusnya dia buru dan melihat Rehai Yang dia yakini sebagai versi dia yang lebih baik Saat dia mencapai kota Rehai dia melihat sejumlah besar orang yang tidak dia antisipasi Ada orang yang meminta gulungan transportasi dan mereka rupanya penipu Yunzung menuju ke Gualikans dan menyadari bahwa dia membutuhkan setidaknya 3 orang bersamanya Dia berteriak meminta orang untuk bergabung dengannya agar dia bisa memasuki gua Master guild pahlawan Rin membantu adeknya mencapai level yang lebih tinggi dalam game Semua ruang bawah tanah di sekitar Rehai yang berada di atas level 80 adalah maksimal 3 orang yang merupakan masalah bagi Rin Karena dia hanya memiliki saudara perempuannya dan tidak ada orang lain untuk masuk ke ruang bawah tanah itu Dia mendengar seseorang berteriak, aku mencari seorang untuk pergi ke gua laikan Itu adalah teriakan Yunzung dan saat dia menuju ke arahnya dia bertanya Apakah dia dan saudara perempuannya dapat bergabung dengannya? Dia memperkenalkan dirinya seperti halnya Yunzung Dia menawarkan untuk berburu bersama mereka jika dia berencana berburu untuk waktu yang lama Rin kemudian menganggap Yunzung berada di level 70-80 Dia menyatakan bahwa levelnya mungkin rendah dan dia harus bekerja sama dengan mereka Karena dia menganggap dia berada di level yang lebih tinggi Dia mendapat pesan dari saudara perempuannya Yun dan mengatakan mereka harus bergabung dengannya Yunzung mengatakan dia harus membeli pedang dan saat dia bergegas ke toko bengkel untuk mendapatkannya Rin terkejut dengan kecepatannya dan mengatakan dia pasti pendekar pedang berbasis kecepatan Saat dia kembali dari toko mereka menuju kafe tempat saudara perempuannya menunggu mereka Saat mereka sampai di kafe Yunzung melihat sekilas Yun dan dia langsung teringat pada adiknya Hyuna Dia masih muda tapi Yunzung mengatakan usia tidak masalah karena mereka berdua mencoba masuk ke gualikan yang artinya mereka cukup kuat Saat mereka memutuskan untuk menuju ke ruang bawah tanah Yun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dihadapi Yunzung karena kedua saudari itu percaya Bahwa Yunzung adalah pemain dengan level yang lebih tinggi Saat dia mendapat undangan untuk pergi berburu bersama mereka mereka menyadari bahwa dia adalah pemain level 35 Rin kaget karena dia kagum dengan kecepatan Yunzung saat dia berlari tadi padahal dia baru di level 35 Yunzung terkejut setelah mengetahui bahwa mereka berada pada level legendaris dan berpikir bahwa mereka mungkin menolak Untuk pergi bersamanya ke ruang bawah tanah karena dia jauh di bawah mereka dalam keterampilan dan level Mereka tampaknya tidak memiliki masalah dengan levelnya yang rendah dan juga khawatir mereka tidak dapat menemukan orang lain Itulah sebabnya mereka menerimanya sebagai anggota ketiga mereka Yunzung bertanya kepada mereka apakah dia bisa memfilmkan semuanya dan mereka setuju Yunzung siap untuk pergi ke ruang bawah tanah tetapi diberitahu bahwa ada pengarahan yang harus mereka lakukan tentang monster dan semua fitur geografis sebelum mereka masuk ke dalamnya Mereka mencapai ruang bawah tanah dan memasukinya Yun menyuruh Yunzung untuk masuk lebih dulu karena mereka ingin memeriksa kemampuan dan keterampilannya Mereka mengatakan akan mendukungnya dan membantunya jika dia dalam bahaya Ide nya seseorang tidak dapat membubarkan anggota parti begitu mereka memasuki ruang bawah tanah Ada pengguna yang mencoba menimbun item dan poin pengalaman dengan membiarkan anggota parti mati Rin merasa malu karena Yun sedikit berterus terang dengan keterampilan pengujiannya Tetapi Yunzung mengatakan itu adil jika dia menunjukkan keahliannya karena levelnya sangat rendah Dia memimpin sementara dua lainnya mengikuti dimulai syuting dengan topeng Dan hal pertama yang dia temui adalah makhluk yang tampak seperti manusia Dia menyerangnya dengan pedang dan kemudian menggunakan nocturne tanah nos untuk menyerang Saat dia melakukannya para suster tampaknya terkesan dengan keahliannya Dia menerima satu DP untuk mengalahkannya Rin heran dan mengatakan Yunzung memiliki kontrol yang hebat dan juga bersih dengan serangan dan cara bertahannya Dia bilang dia harus merekrutnya ke hero guild dengan kualitas yang dia miliki Mereka bergerak lebih jauh untuk melawan lebih banyak likan Tiga likan menyerang mereka dari depan Yunzung memiliki kecepatan yang luar biasa yang menurut Yun bahkan lebih baik darinya Dia berhasil menyerang mereka dengan pedangnya dan mengenai titik kritis Saat dia bergegas menuju Yunzung dia menyadari bahwa dia telah membunuh tiga monster manusia yang berubah menjadi serigala Yang luar biasa dan tidak dapat dipercaya Dia meminta mereka untuk bergerak lebih jauh dan saat mereka pergi mereka bertemu dengan empat monster lagi Dia ingin menguji kinerja perlengkapan barunya tanpa keahlian apapun Saat menyerang mereka dia menganalisis gerakannya sendiri dan bagaimana dia akan melakukan lebih banyak kerusakan dengan memutar pinggulnya Saat dia melanjutkan dia merasa itu menyenangkan dan mendebarkan Saat dia berhasil membunuh salah satu dari mereka dia menyadari Yeun juga bertarung dengan pedang gandanya Saat mereka berhasil membunuh mereka bertiga Salah satunya ada di belakang Yunzung dan secara mengejutkan takut akan kemampuannya Dia berhasil menyingkirkan mereka semua dan menerima tombak yang dia ambil dan putuskan untuk dijual nantinya Yunzung terkesan dengan keterampilan Yun Karena dia memberikan serangan dua kali lebih banyak saat mengayun cepat Rin kembali dan terkesan karena mereka berhasil menyingkirkan semua monster Fakta yang hanya diketahui oleh beberapa guild master adalah bahwa ini adalah satu-satunya guild dengan tujuh anggota Di Hero's Guild Castle, Sunny bilang dia bosan tanpa Rin Uni Dia menjelaskan bagaimana semua anggota timnya terjebak dalam urusan mereka sendiri Old Tank bersama istrinya, Rin Uni bersama saudara perempuannya dan yang lainnya sedang melakukan misi kelas mereka Segera setelah itu, Yuna muncul dan Sunny dengan penuh semangat memeluknya Saat mereka makan, Sunny bertanya pada Yuna tentang pekerjaan kakaknya dan mengapa dia berhenti Yuna menjelaskan bagaimana dia naik ke kelas yang bagus sejak dia mulai Dia mengatakan Yun Sung harus bergabung dengan serikat mereka Dan Sunny bertanya apakah dia memiliki keterampilan luar biasa karena semua anggota lainnya sangat berbakat Yuna lebih lanjut menjelaskan bagaimana kakaknya bisa mencapai level 30 dalam satu hari Sunny terkejut dan berkata jika itu masalahnya maka kakaknya pasti melebih Rin Uni dalam keterampilan dan kemampuan Saat Yun Sung berlari dengan kecepat maksimalnya, dua lainnya mengikutinya Dia melihat sebelas lagi dan mengatakan dia akan membunuh mereka semua Dia menggunakan pedangnya untuk menyerang salah satu dari mereka Dan kemudian dengan rentetan peluru ajib dia berhasil mengenai mereka semua Membuat mereka jatuh ke tanah Lebih banyak manusia serigala berlari menuju Yun Sung Dan dia menggunakan tanah nos nocturna untuk menyingkirkan mereka Segera setelah mereka diserang oleh Yun Sung, mereka jatuh ke tanah dan dikalahkan Dia naik level dan mendapatkan lebih banyak poin pengalaman Yun Sung bertanya apakah mereka bisa istirahat sebentar sebelum menuju ke yang lebih besar Saat Yun dan Rin sedang beristirahat, Yun Sung sedang berlatih dengan pedangnya Dan saat mereka melihatnya, segelas mereka menyadari betapa kuat dan rajinnya dia Para susur selesai dengan sisanya dan meminta Yun Sung untuk memulai rencana mereka selanjutnya Dan Yun Sung setuju Dia bilang dia akan mengurangi kecepatannya sedikit untuk mereka Sehingga mereka bisa bergabung dengannya dalam melawan manusia serigala juga Mereka percaya Yun Sung marah pada mereka karena kecepatan mereka yang lambat Dan mereka harus bangkit Saat mereka bergerak maju, mereka bertemu lebih banyak dari mereka Dan Yun Sung menyadari dia terlalu banyak bekerja dan hak sekarang harus membiarkan para suster melawan mereka Dia bilang Dia akan melawan manusia serigala elit dan membiarkan mereka menangani sisanya Rin Uni siap merekrut Yun Sung ke geth Saat Yun Sung menyerang manusia serigala di lengannya dengan pedangnya Dia sendiri mundur Tetapi berhasil menggunakan rentetan peluru ajaib untuk menyerangnya balik Dia melakukannya Tetapi serangan itu tampaknya tidak berguna Dia kemudian mengaktifkan tananos nocturne dan berhasil menyingkirkannya Saat dia melakukannya Dia fokus pada keterampilan Yun dan Rin Dan menyadari bahwa Yun memang cepat Dan sedangkan Rin lebih akurat dan bersih dengan serangannya Dia sedikit bingung tentang kegagapan Rin Karena itu merupakan penghalang keterampilan bertarungnya Rin bagaimanapun perlu memamitkan keahliannya untuk membuat Yun Sung bergabung dengan Quilt Saat mereka beristirahat sejenak setelah melawan semua monster Yun Sung juga beristirahat Segera setelah narkolepsi tananosnya diaktifkan Dia terpaksa tertidur Dia meminta maaf kepada Rin dan Yeon Karena terlalu rakusakan poin pengalaman yang menyebabkan aktifasi narkolepsi dan memaksanya untuk tidur Yun Sung bangun dan keluar dari game Yun Sung di dunia nyata khawatir dia akan mengganggu kedua anggota dan mengatakan dia harus mencari anggota baru Sementara avatar tetap dalam permainan Yeun dan Rin bingung mengapa tiba-tiba Yun Sung tidur Mereka bingung dengan caranya tidur setelah istirahat hanya 30 detik Mereka mengikuti saat dia berlari Sambil berlari dia membunuh monster di sepanjang jalan tanpa mengumpulkan barang-barang mereka Karena dia tidak bisa melakukan itu dalam keadaan somnambulisme Gadis-gadis itu bingung tentang bagaimana dia belum mengumpulkan apapun dan berlari lebih cepat dari sebelumnya Mereka berencana mengumpulkan barang-barangnya karena mereka yakin inventarisnya mungkin penuh Yang menjelaskan mengapa dia belum mengumpulkan apapun Yun dan Rin mengikutinya berlari secepat mungkin dan mencapai kamar bos Mereka lelah dan kelelahan Tetapi ketika mereka melihat ruang bos mereka tampak terkejut Karena mereka telah mencapai level ini hanya dalam satu hari Tidak mungkin melakukan hal seperti ini secara real time Dan mereka secara resmi membuat rekor yang luar biasa Mereka melihat Yun Sung berdiri di depan kamar bos Dan memintanya untuk istirahat sebentar Tetapi tidak mendapat tanggapan Yun Sung membuka pintu ke ruang bos yang terdiri dari serbis Manusia seringkala terkuat yang kehilangan jiwanya Yun Sung tidak mendengarkan apapun yang mereka katakan Sejak dia tertidur karena aktifasi narkolepsi Yeun dan Rin menghentikannya dengan menariknya ke belakang Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan setelah dia membuka pintu Kembali ke dunia nyata Yun Sung menerima telepon dari Jae Wan Dan mengatakan dia pergi selama dua hari Jae Wan mengatakan itu adalah sesuatu yang dia suka lakukan sendiri Dan Yun Sung tidak perlu mengkhawatirkannya Dia bertanya kepada Yun Sung tentang video dia membunuh bos Karak dan Yun Sung tampaknya bingung Karena dia tidak ingat apapun dari kejadian itu Sejak narkolepsinya Diaktifkan dan dia tertidur saat AI-nya melawan bos Jae Wan mengatakan dia akan membuatnya memakai topeng hitam Saat keadaan normal dan topeng biru saat AI menyerang Jae Wan mengirim email kepada Yun Sung videonya tentang dia melawan Karak dan Yun Sung merasa canggung melihat dirinya bertarung Dia kagum dan tidak percaya ketika dia melihat dirinya dalam permainan Yun Sung menonton video tersebut dan mengatakan dia belajar lebih banyak darinya daripada melawan monster di perburuan pesta Dia menemukan itu lebih mendebarkan dan menyenangkan Kembali ke dunia virtual Yun Sung dan para gadis bertemu dengan orang Serbia Mereka yakin akan mati di tangan monster bos Tetapi ketika menyerang Yun Sung memblokir serang itu dan berhasil mendorongnya kembali Dengan ketangkasannya yang tidak biasa dan luar biasa dia berhasil mengelak dan membela diri Gadis-gadis itu menganggapnya artistik dan membuka mata dengan cara dia berhasil lolos dari serangan monster Dia menembus pedang ke dalam tubuhnya Menyebabkan kerusakan parah padanya Manusia serigala terus mengancam Yun Sung Tapi dia terus menyerang baik dari sisi depan maupun belakang Manusia serigala mencoba untuk mempertahankan diri Tetapi terjebak di tangan Yun Sung Yang tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga secara intelektual Manusia serigala pingsan selama 10 detik Saat Yun Sung melawan manusia serigala Serbis dia menyerang pada titik krusial dan memicu manusia serigala Karena sekarang marah Dia menjadi lebih kuat dan menyerang Yun Sung Tapi dia berhasil lolos dari serangan itu Gadis-gadis mengamasinya dan mengatakan bahwa kendalinya cukup baik Jika mereka melawan manusia serigala Mereka tidak akan pernah bisa mengelak secepat ini Dia menggunakan pedangnya untuk menyerang Dan saat werewolf semakin cepat dengan serangannya Semakin sulit bagi Yun Sung untuk melarikan diri Seiring perkembangannya Yun Sung mengubah gaya permainannya Ia memocokkan lawannya dengan menggunakan emosinya Namun teknik menyerangnya tetap sama Setiap kelihatan memperhatikan tekniknya yang luar biasa Dia terkesan dan ingin merekrutnya untuk kilpah lawan Yun Sung menggunakan sahabat orang mati Yang menjebak manusia serigala dan membuatnya tidur selama 1 menit Dengan bantuan rantai penwaidaya berhasil menyingkirkan manusia serigala Manusia serigala telah dikalahkan dan Yun Sung langsung mencapai level 50 Hadiah dikumpulkan oleh para gadis yang terkejut dengan cara Yun Sung mengalahkannya Yun Sung kembali tidur setelah mengalahkan manusia serigala Dan gadis-gadis itu memutuskan untuk membawanya ke penghinapan Di markas Inferno tim manajemen pengguna memantau Yun Sung Pemimpin Jo Min Wo menelpon ke markas memberitahu mereka tentang peringkat Yun Sung Dia juga memberitahu mereka tentang bagaimana dia belum memulai pencarian kelasnya Karena nar kolepsinya sedang digunakan sekarang Dan dia akan membutuhkan waktu 7 jam secara real time untuk bangun Ketika pencarian kelas Yun Sung dibuka Sebuah kastil raksasa muncul di Fenia Sebuah kota di Kekaisaran Itu adalah salah satu kota paling populer Terdiri dari monster level 100 dan jumlah pengguna terbesar Karen, raja berdarah besi Tidak akan pernah meninggalkan kastil tanpa tersentuh Dia akan meminta seorang penguasa dari kota untuk membuat corpse survey Dan Yun Sung harus sampai di sana sebelum corpse Karena akan sangat merepotkan Jika corpse itu pergi ke sana terlebih dahulu Jika raja berdarah besi mengambil alih untuk menghadapi Yun Sung Itu akan menyebabkan Snake Waven Achiller terbangun Dahulu kala itu disegel oleh murid Tanano di level manapun Itu adalah monster terburuk untuk ditemui Kekaisaran akan terbagi jika raja berdarah besi tidak membunuhnya Saat Yun Sung mencapai level 50 Wanita itu juga akan menerima misi Dia adalah pengguna yang memiliki kelas yang berhubungan dengan Tananos Dia memiliki kelas legendaris yang cukup kuat Jo Min Woo berdoa mereka berdua menggabungkan Yun Sung dan wanita itu akan dapat menghalangi kebangkitan monster itu Di kastil raja berdarah besi diberitahu tentang struktur mencurigakan yang muncul di dekat sisi timur Fenia Dia tidak peduli dan terpicu berteriak pada informan untuk melaporkan masalah kecil ke wali kota dan bukan dia Dia berpikir sendiri bagaimana semua bawaan dan prajuritnya ketakutan dan takut padanya Dia telah berubah menjadi seorang tiran tetapi dia percaya itulah yang diajarkan kepadanya bahwa semua kaisar harus bermartabat dan berkepala dingin setiap saat Dia selalu menang dalam perang dan menjadi kerajaan terkuat di benua itu Dia tidak menemukan orang yang lucu atau terhibur karena setiap orang di kekaisaran pasti takut padanya Kebulsanannya membuatnya mengatur sebuah acara dimana dia memutuskan untuk membiarkan setiap warga berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran Siapapun yang menang akan diizinkan bekerja di dalam istana dan mengambil apapun yang mereka inginkan dari ruang penyimpanan Dia juga akan membiarkan pemenang menginginkan apapun yang dia inginkan Dia menantikan untuk menemukan pesaing yang menarik dan lucu Karena dia sendiri tidak dapat berpartisipasi dia akan terhibur untuk berspekulasi dan mengamati Yun Sung ada di kehidupan nyata dan merasa bosan Dia membuka permainan dan melihat kelas kendo yang mengajarkan ilmu perang praktis dan dipromosikan oleh idea Yun Sung berpikir tentang bagaimana keadaan tubuh hasilnya akan mempengaruhi kontrolnya dalam game Dia menganggapnya sebagai kesempatan dan bergabung dengan gym Dia juga mendaftar ke Akademi Senebela Diri Praktis Yun Sung ada di Akademi Senebela Diri Dia mengetuk dan seorang pria tinggi besar membuka pintu Dia terlihat mengintimidasi tapi Yun Sung tahu dia datang ke tempat yang tepat Yun Sung mengikutinya ke dalam dan menyaksikan senjata tumpul dan pedang latihan aluminium Pria itu memintanya melepas pakaiannya dan Yun Sung berpura-pura tidak mengerti Pria itu mengulangi dirinya sendiri dan Yun Sung melakukan apa yang diperintahkan Pria itu memintanya untuk mengambil apapun yang dia inginkan dari peralatan di sekitarnya dan menyerangnya Yun Sung mengambil pedang dan mengatakan dia sudah berlatih kendo ketika dia masih muda Pria itu terpana melihat Yun Sung menggunakan gerakan dan teknik yang tepat Mereka mulai dengan pertarungan pedang dan pria itu menggunakan segala cara untuk menguji kemampuan Yun Sung Dia menyerangnya dengan maksud membuatnya jatuh ke tanah tapi Yun Sung memastikan dia berdiri diam Pria itu terkesan dengan kesempurnaan keterampilan Yun Sung dan siap untuk mengajarinya Pria itu bertanya kepada Yun Sung apa sebenarnya yang ingin dia pelajari karena keterampilan ilmu pedangnya sudah sempurna Yun Sung mengungkapkan bahwa dia ingin belajar menggunakan senjata dengan tangan kirinya Pria itu menawarkan untuk mengajarinya keterampilan menggunakan belati bersama dengan pedang Yun Sung mengatakan bahwa dia sangat ingin mempelajari keterampilan baru menggunakan belati Karena itu akan membantunya mempertahankan dirinya bahkan jika dia menghadapi banyak serangan Rin Noon mencoba untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan dan mengakali Yun Sung Dia bilang dia masih tidak bisa mengalahkan Yun Sung dan keterampilannya yang sempurna Dia ingin bertemu dengannya lagi untuk merekrutnya ke guild Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!